Pendekar pengejarnya wajili tempat puluh dua. Untungnya bagian atas dari almari ini ada lubang-lubang bikinan yang mendekuk sehingga orang yang terkurung di dalamnya tak sampai mati kehabisan nafas, namun demikian hukuman yang lain dari lain ini sungguh tak enak rasanya. Jikalau Imki tak mengambil pakaian, Cohliuhi yang akan selamanya terkurung di dalam almari bagai terkurung di dalam penjara batu yang gelap, sebaliknya kalau Imki membuka almari mengambil pakaian, maka jejaknya bakal kunangan. Di saat Cohliuhi yang kebingungan tiba-tiba didengarnya Imki berkata, kalau toh aku sudah bersumpah takkan kembali ke Sin Cui Kiong, kenapa sekarang kau kemari lagi nada suaranya kedengaran penuh di resepi kebencian, semula Cohliuhi yang lengak dan kaget, namun cepat sekali dia sudah maklum ternyata dia sangka yang terkunci di dalam lemari ini adalah Hiong Niu Chu. Memang Imki tak tahu, yang terkunci dalam almari bukan Hiong Niu Chu karena dia berpendapat kecuali Hiong Niu Chu, dalam dunia ini pasti takkan ada orang kedua yang mampu menyelundup masuk ke dalam kamar tidurnya. Cohliuhi yang sendiri tak tahu apa perlu dirinya memecahkan teka-teki ini, maka dalam waktu dekat dia mandah tutup mulut saja. Ternyata kau sudah tahu demikian Imki berkata lebih lanjut. Aku tak akan sudi melihatmu lagi, Cohliuhi yang membatin tak heran begitu dia tahu dalam almari ada orang dia lantas menguncinya dari luar, kiranya karena dia sudah tidak mau berhadapan lagi dengan Hiong Niu Chu. Imki berkata lebih lanjut, tahukah kau kenapa aku suruh Kiong Lam Yan melihatmu, dia masih bocah kenapa kau harus menodai dia? Memangnya kau hanya mencelakai dia? Memangnya belum cukup kau menelantarkan dan membuat aku kapiran Cohliuhi yang tidak berani bicara, namun dia hanya menghela nafas. Tak perlu kau menghela nafas jangan pula bermain main mulut untuk menipuku selamanya aku takkan memaafkan kau. Tentunya kau sendiri pun maklum, sampai di sini tiba-tiba suaranya berubah beringas kalau kau sudah melanggar sumpahmu sendiri, berani datang kemari pula, maka aku pun tidak perlu menghargai hubungan kita masa lalu. Cohliuhi yang sedang mengingat-ingat suara dan ada bicara Hiong Niu Chu, akhirnya dia berkata meniru logat orang. Kau ingin aku mati di dalam sini dia tahu tiruannya belum tentu mirip, tapi Imki sudah beberapa tahun tak berpertemu dengan Hiong Niu Chu. Suara bicara orang kadang-kadang bisa berubah mengikuti tumbuhnya usia seseorang. Maka ia mengharapkan Imki tak bisa membedakan akan tiruan suaranya. Benar juga Imki seperti tidak memperhatikan, katanya dengan tertawa dingin, memangnya kau kira aku akan melepasmu pergi begitu saja seperti dulu itu tapi, tapi tentunya kau masih sudi memberi kesempatan supaya aku dapat melihatmu untuk penghabisan kali. Imki menek pekur lama, katanya kemudian, kenapa kau masih ingin melihatku karena aku, tak usah kau omong lagi, damprat Imki bengis apapun yang kau katakan aku takkan percaya, apakah kau tahu setelah berhadapan dengan aku, maka kau takkan tega membunuhku. Setiap patah kata yang diucapkan telah dia pertimbangkan lebih dulu, tak berani dia mengucapkan sepatah katapun yang keliru tahu untuk memancing keinginan Imki untuk melihat dirinya. Imki semakin tak mau menemuinya. Betul juga Imki segera menjawab, apapun yang kau katakan, aku sudah berjanji takkan mau menemuimu, paling tidak kau memberitahu kepada Kuker bagaimana kematian anak King. Kembali Imki termenung agak lama, sahutnya rawan, selama ini dia tetap tak tahu lah aku ini adalah ibu kandungnya, sudah tentu kau takkan membeber rahasia ini karena kau adalah perempuan suci, perempuan suci mana bisa punya anak. Sebaliknya demi menepati sumpahku dulu, terpaksa aku ngapusi dia katakan bahwa ibunya sudah lama meninggal, justru karena sikap kita terlalu berkelebihan terhadapnya, mungkin dia mengira ibunya terbunuh oleh aku. Maka dia berusaha untuk menuntut balas, anak yang harus dikasihani, memangnya tidak tahu bahwa selamanya dia tidak akan punya kesempatan maka dia harus mencari kesempatan ujar Imki, sampai Bu Hoa si padri laknat itu kemari. Tapi, dia tahu Bu Hoa adalah murid si Olim yang punya kepandayan tinggi, pergaulannya di dunia persilatan pun amat luas, maka dia ingin pinjam kekuatan Bu Hoa untuk menghadapi aku, maka tanpa segan-segan dengan kebenciannya dia telah menjual diri kepada Bu Hoa, baru sekarang Chow Liu. Hi yang paham seluruhnya. Memangnya dia sedang heran, Chow King paling-paling adalah gadis yang masih hijau, meski sudah menanjak dewasa dan mekar asmaranya, belum tentu sampai secabul itu, dengan sukarlah dia memasrahkan nasib dirinya menyerahkan kesuciannya ke dalam pelukan Bu Hoa si gundul itu. Baru sekarang Chow Liu Hi yang tahu ternyata Chow King rela menyerahkan kesuciannya kepada Bu Hoa, memang mempunyai maksud tertentu, jadi keduanya memang sedang memperalat diri masing-masing untuk keuntungan sendiri, keduanya tak mempunyai maksud yang baik. Berkata Imki pula, siapanya Nabi Hoa ternyata hendak memperalat dia untuk mencuri Tianit Sin Cui, setelah berhasil lantas meninggalkan dia begitu saja, waktu dia sudah bunting, takut aku akan menghukumnya dengan tata tertib perguruan, akhirnya dia nekat bunuh diri, sampai di sini suaranya sudah sesembuhkan katanya lebih lanjut lebih pedih, Dia justru tak tahu apapun yang telah terjadi, aku tak akan membunuhnya, sampai menjelang ajalnya dia, dia masih belum tahu bahwa aku adalah ibu kandungnya sendiri. Tragedi yang menyedihkan dalam Sin Cui Kiong dan tak diketahui orang luar ini, sampai sekarang terhitung sudah terbeber dengan jelas dan gamblang. Chow Liu yang menghela napas katanya, kalau demikian, jadi kau sejak mula sudah tahu akan latar belakang kejadian ini, sudah tentu aku tahu, lalu kenapa kau harus mencurigai orang lain yang mencuri Tianit Sin Cui bahwasannya aku tak pernah mencurigai orang lain, Cuma rahasia dari kejadian ini sendiri sekali-kali pantang diketahui orang luar, maka terpaksa aku harus mencari orang lain untuk ku jadikan kambing hitam lalu siapa yang kau cari sengaja Chow Liu yang ujar bertanya. Im Ki menjawab, Chow Liu yang memang tepat orang yang kau cari, Chow Liu yang tertawa getir. Memangnya hanya dia satu-satunya pilihan, karena hanya orang seperti dia yang mampu melakukan hal itu, kalau aku mencari orang lain, orang-orang kangong mana mau percaya. Nadanya kedengarannya tak merasa menyesal malah anggap tindakannya itu cukup memuaskan hatinya. Tak tertahan Chow Liu yang bertanya, demi mempertahankan gengsi dan kesucian Sin Cui Kiong tanpa segan-segan kau menjadikan orang lain sebagai korbannya demi gengsi dan kesucian nama Sin Cui Kiong, perbuatan apapun tak segan-segan yang ku lakukan. Tiba-tiba suaranya yang beringas merandek dan berubah pilu dan menghela nafas, apalagi kecuali kau laki-laki lain di dalam pandanganku tak ubahnya seperti anjing buduk, Jangan katakan hanya satu Chow Liu yang menjadi korban, umpama seratus atau seribu apapun halangannya Chow Liu yang menghela nafas. Ujarnya, kalau begitu jadi bukan lantaran dia ingatkan janji maka kau ingin membunuhnya benar ya tak datang terang akan mati, apalagi kalau kemari jiwanya tak akan terampunkan lagi. Lama Chow Liu yang menerawang tiba-tiba dia bertanya, kau masih ingat seorang gadis yang bernama Liu Bubi sudah tentu aku masih ingat, dia murid Chow Kiong Im, suaranya tiba-tiba beringas seperti memburu. Kira bagaimana kau bisa kenal dia Chow Liu yang tertawa, tak usah kau merasa cemburu, aku sih tak kenal dia, soalnya belakangan ini dia telah melakukan suatu peristiwa besar yang menggemparkan dunia, karena peristiwa itulah aku mendengar namanya, peristiwa yang menggemparkan. Peristiwa apa Im Ki menegas karena dia minta kau memunahkan racun dalam badannya, maka dia membunuh Chow Liu yang memunahkan racun di badannya. Dai terkena racun apa memangnya kau tidak tahu Chow Liu yang melengat. Yang terang aku tahu dia tidak terkena racun apa-apa. Kini Chow Liu yang betul-betul menjublek. Kiranya semua ini hanya merupakan tipu muslihat Liu Bubi sendiri, supaya dirinya kemari masuk perangkap, ternyata terkaannya memang tidak melesat. Liu Bubi memang murid Chow Kiong Im yang diutus ke Tionggoan untuk menjadi matematannya, saking naik pip tam serasa hampir meledak dan tumpah darah dibuatnya, semula dia terlalu yakin akan diri sendiri selama hidup ini takkan pernah tertipu oleh perempuan, sungguh tidak nyana kali ini dirinya benar-benar menjadi korban secara konyol malah. Tiba-tiba Imki berkata pula, tahukah kau kira bagaimana aku hendak menghadapi mu Chow Liu yang tertawa getir, sahutnya semoga saja kau tidak tenggelamkan almarin di dasar danau, kau memang orang yang cerdik, sayang sekali orang pintar sering kebelinger oleh kepintarannya sendiri sehingga melakukan perbuatan yang paling bodoh, memangnya kau benar-benar sudah bertekad tidak mau melihatku lagi untuk penghabisan kali lama Imki termenung lagi, akhirnya dia tertawa dingin, jengeknya, Chow Liu Hi yang tak perlu kau main-main lagi, setelah kau tahu semua rahasiaku, coba pikir apakah aku bisa melepasmu pulang dengan jiwa masih hidup sekujur badan Chow Liu Hi yang seketika menjadi dingin, perutnya terasa kecut. Katanya menghela nafas, ternyata kau sudah tahu, sebetulnya kau memang sudah menipu aku, tapi tidak seharusnya kau katakan bahwa Chow Liu Hi yang sudah dibuat mati oleh Liu Bubi sudah membunuh Chow Liu Hi yang, meski tak dengan tangannya sendiri, hal ini takkan berarti dia siarkan sampai diketahui orang luar. Chow Liu Hi yang memang bukan orang baik-baik tapi temannya banyak, memangnya Liu Bubi tak takut teman-temannya itu menuntut balas kepadanya, memangnya aku selalu rendah menilai dirimu, kau jauh lebih cerdik dan pintar dari apa yang pernah ku bayangkan. Tapi sebaliknya tak menilaimu terlalu rendah, memangnya aku tahu hanya mengandalkan kekuatan Liu Bubi takkan mampu membunuh kau, Chow Liu Hi yang tiba-tiba tertawa besar, tak heran kau tak berani melepas aku keluar untuk bertanding sampai mati, tak perlu kau membakar kemarahanku, untuk membunuh kau segampang aku membalik tangan, tapi buat apa aku harus mengotori tanganku. Tapi jikalau kau tidak melepaskan aku keluar ada sebuah urusan selama hidup takkan bisa kau ketahui lagi, urusan apa tak tertahan imki bertanya, agaknya dia ketarik. Kalau Hyong Miocu tidak berasa di dalam almari ini, lalu dimanakah dia? Kecuali aku tiada orang lain tahu akan rahasia ini, kedengarannya dia berkata acuh tak acuh, seperti adem ayem, sebetulnya kedua telapak tangannya sudah berkeringat dingin. Memangnya hanya hal inilah satu-satunya kesempatannya terakhir, dia mengharap seperti pula perempuan lain imki sama menaruh rasa ketarik dan ingin tahu, maka orang akan memaksa dirinya mengatakan rahasia itu. Asal imki mau melepas dirinya keluar paling tidak dia masih mempunyai setitik harapan, kalau tidak dia bakal terkurung mampus di dalam almari ini, selamanya takkan bisa melihat cahaya matahari lagi. Tak nyana bukan saja imki tidak bertanya, malah mulutnya terkancing rapat, sesaat kemudian didengarnya suara alat rahasia berbunyi, agaknya imki sedang membuka salah satu pintu rahasia, disusul terdengar suaranya yang kering berkata, lekas gotong keluar almari itu, tenggelamkan ke dasar danau, sungguh sebuah perintah yang aneh, Kenapa dia menenggelamkan almari pakaiannya sendiri ke dasar danau meski curiga murid-muridnya tiada yang berani tanya. Cepat imki mendengarkan, suara apapun yang terdengar dari dalam almari, kalian boleh anggap tidak mendengar, tahu tidak murid-muridnya sama mengiakan saja. Coh liuhi yang terpaksa tutup mulut dan tak mau bicara lagi. Karena dia pun tahu perintah induk air harus diperhatikan dan segera dilaksanakan, apapun yang dia katakan, memprotes atau mencak-mencak pun tak berguna. Dia hanya menyesali nasibnya sendiri yang kurang mujur hari ini. Perempuan yang tak punya daya tarik atau tak mau mengetahui sesuatu dalam dunia ini jarang ada, Ada kalanya seorang lelaki umpama menghabiskan masa hidupnya juga sukar menemukan perempuan macam itu, namun hari ini Coh liuhi yang justru menemukan. Almari sudah digotong secara gotong royong oleh murid-murid induk air. Tak lama kemudian air mulai merembes masuk ke dalam almari, lambat laun seluruh badan Coh liuhi yang pun sudah terendam di dalam air. Tapi kali ini air tak membawakan rasa segar dan nyaman bagi dia, karena dia sudah insaf tak makan waktu terlalu lama, air ini bakal menamatkan riwayatnya, kulit dagingnya akan membusuk dan tulang-tulangnya akan keropos di makan kutu air. Sejak saat ini Coh liuhi yang yang terkenal itu bakal menyap dari percaturan dunia persilatan tenggelam di dalam air danau bening ini. Tak tertahan dia berkeluh kesah dalam hati, saudara air, saudara air, selamanya tak pernah aku berbuat sesuatu yang mengecewakan kau, tapi kenapa hari ini kau hendak menyalahi diriku sampai detik ini selamanya belum pernah dah meresapi apa itu yang dikatakan kecewa dan putus asa. Nah pada detik-detik menjelang ajalnya pun baru dia benar-benar maklum. Tekanan air dalam almari semakin besar dan berat, walau sekelilingnya serba gelap apapun tak terlihat olehnya, namun dia merasakan bahwa almari ini sudah hampir tenggelam ke dasar dan berada di tengah-tengah danau, namun entah mengapa, tekanan air terasa mulai enteng dan berkurang, disusul air mulai mengalir keluar pula dari dalam almari, ternyata almari ini tergotong pula ke dalam kamar tidur induk air. Terdengar suara induk air memerintahkan murid-muridnya, letakkan saja di sini, kalian keluar semua belang almari batu tadi itu kembali menyentuh lantai, kontan badan coh liuh yang bergetar dan tergoncang keras, namun lekas sekali sudah tenang dan kokoh baru pertama kali ini pula betapa senang hati seseorang bila kaki menyentuh bumi kembali. Setelah murid-murid Sin Cui Kiong mengundurkan diri, suasana hening lelap, lama-kelamaan terdengar olehnya beru nafas induk air yang semakin memburu seperti gelisah, terang orang sudah tak dapat mengendalikan emosinya lagi. Coh liuh yang tertawa katanya keras, memangnya aku tahu kau pasti akan merubah niatmu, jikalau aku terbenam mampus, selamanya kau tak akan tahu di mana sebenarnya Hiong Niu Chu sekarang berada tak tahan Im Ki bertanya, di mana dia mungkin sudah mati, atau masih hidup, mungkin jauh di ujung langit, kemungkinan dekat matamu, jikalau kau ingin aku memberitahu kepadamu, hanya ada satu care saja, agaknya kau ingin supaya aku membebaskan kau meski aku ini bukan orang dagang, tapi aku toh tahu untuk berdagang harus adil walau berita ini amat tinggi nilainya, tapi cukup setimpal untuk menebus jiwa seorang Coh liuh yang sekali-kali aku tidak akan menawarkan harga terlalu tinggi. Supaya pembelinya tak usah tawar-menawar, kalau kau sudah paham, apapula yang kau inginkan aku hanya ingin kau bebaskan aku, marilah beri kesempatan untuk bertanding secara terbuka dan adil, kalau demikian jiwamu pasti melayang, kau kira aku takut mati. Aku cuma merasa kematian seperti caraku hari ini, sungguh keterlaluan dan penasaran, hidupku riang gembira, maka aku pun ingin mati dengan sukarlah dengan hati lapang, lama Im Ki bungkam, Coh liuh yang menunggu jawabannya. Tapi jikalau kau memang tidak berani bertanding dengan aku, aku pun tidak memaksa, jikalau aku jadi kau, mungkin aku pun tidak akan membebaskan Coh liuh yang begitu saja. Im Ki tetap tidak bersuara, tapi dari luar almari terdengar suara klik yang lirih, lalu disusul dengan suara Im Ki berkata dengan nada dingin, Almari sudah kubuka, silahkan keluar, tapi kau harus ingin betul-betul, setelah kau keluar, bukan saja kematianmu bakal lebih cepat, malah kematianmu teramat mengerikan, Coh liuh yang menghirut napas panjang mulutnya menggumam, terima kasih kepada langit dan bumi, berapapun kau ini adalah perempuan juga, belum sampai tidak punya sedikitpun daya tarik terhadap sesuatu yang ingin kau ketahui, jikalau seorang perempuan tidak lagi mau tahu di mana jejak kekasihnya, mungkin dunia ini bakal selalu geger, sebetulnya dia sudah mati atau masih hidup. Di mana dia sekarang kau mengharap supaya dia sudah meninggal, atau masih berdoa supaya dia masih tetap hidup kau. Sembari bicara pelan-pelan dia mendorong pintu Almari terus melangkah keluar. Bicara sampai detik itu mendadak mulutnya merandek dan menjublek di tempatnya, karena dilihatnya Imki yang berdiri di hadapannya sekarang ternyata sudah tidak mirip dengan induk air Imki yang pernah dilihatnya tadi. Induk air Imki yang dilihatnya tadi adalah Sintui Kiong Chu yang menggetarkan bulim, setiap gerak-geriknya yang dan polahnya mengandung kewibawaan dan keyakinan yang besar dan tepat, sehingga orang yang berhadapan dengannya tak berani kurang ajar atau bertingkah laku kurang hormat. Tapi Imki yang dihadapinya ini adalah perempuan lazimnya yang sering dia lihat di dunia ramai, pada sepasang matanya yang bening terang kini sudah diliputi rasa bingung dan kalut, wajahnya yang semula berwibawa dan angker tenang itu kini berubah gugup gelisah, haru dan terlalu emosi, pakaiannya yang ini pun sudah kucal, sampai pun kedua jari-jari tangannya pun sudah mulai gemetar. Sungguh mimpipun Choh Liu Hi yang tak pernah menduga seseorang bisa mengalami perubahan lahiriah dan bakiniah secepat itu dalam waktu sependek ini, Sin Cui Kiong Chu yang menggetarkan sanubari setiap insan persilatan sekonyong-konyong menjadi perempuan awam yang tak ubahnya dengan perempuan kebanyakan perempuan. Perubahan ini sungguh luar biasa, susah dibayangkan oleh siapapun, di dalam waktu sesingkat ini tekanan derita dan siksaan batin yang dialami mungkin takkan bisa dialami dan dapat dibayangkan oleh orang lain. Choh Liu Hi yang menjadi tak tega, katanya setelah menghela nafas, sungguh tak nyana cintamu terhadapnya ternyata sedemikian besar sedalam lautan setinggi gunung, jikalau dia bisa tahu sejak sebelum peristiwa ini terjadi, segala kejadian pun takkan berubah begitu cepat, sayang sekali selamanya diatakan bisa mengetahui lagi, dengan kencang imki merenggut dan menggenggam kedua tangannya kencang-kencang, suaranya serak gemetar, dia, dia selamanya sudah, jikalau dia masih tahu dalam dunia ini masih ada orang yang mencintainya ke pati-pati, mungkin sekarang belum lagi ajal jiwanya, namun demikian, seorang laki-laki bisa-bisa mendapat kecintaan seperti dirimu kukira dia pun takkan mati penasaran. Semoga tentramlah arwahnya di alam baka. Bergetar sekujur badan imki, tiba-tiba dia tertawa dingin, katanya, apakah kau hendak membuat kalut pikiran dan gundah hatiku dengan cerita obrolanmu ini, sehingga aku tak kuasa bergebrak dengan kau sebetulnya aku memang punya maksud demikian, apa boleh buat selamanya aku ini tidak tegam menipu perempuan yang sedang dirundung kesedihan apakah kau yang membunuhnya bentak imki beringasan. Siapakah sebetulnya yang membunuhnya? Apa sampai sekarang kau masih belum mengerti kembali badan imki bergetar, seolah-olah berdiri pun tak kuat lagi. Di dalam sekejap ini seakan-akan dia bertambah tua puluhan tahun katanya seorang diri dengan suara pilu, Anak bodoh kenapa kau harus berbuat demikian? Kenapa dia harus berbuat demikian? Tentunya kau pun sudah maklum tangan imki bergetar, tangannya mengepar-gepar seperti hendak mencari sesuatu benda untuk mempertahankan dirinya kecuali cinta atau asmara, pukulan batin apa pula yang kuasa membuat sanuberinya serasa dilukai sampai parah dan tak tertolong lagi. Pengalaman yang tragis ini memang patut dikasihani, tapi permainan perasaan cinta seperti yang dilakukan sungguh terlalu brutal. Coh Liuhi yang sendiri bingung dan tak tahu apa sebenarnya dia ini pantas dikasihani, atau harus dibenci? Mungkin pula menggelikan? Kata Coh Liuhi yang menghela nafas, sebetulnya aku tak ingin membuat kalut pikiranmu tapi, sekarang kau memang tidak leluasa dan bukan saatnya untuk bergebrak dengan orang, Aku sendiri pun tidak sudi menarik keuntungan di saat orang mengalami kesulitan, tiba-tiba setegak tombak kayu badan imki yang gemetar sudah berdiri lagi, katanya dingin, membunuh orang tidak perlu harus menunggu bila hati merasa senang atau tentram, silahkan kau turun tangan lebih dulu, apa benar kau sekarang mampu bergebrak tak kau kuatirkan diriku, Lebih kalau kau pikirkan nasibmu sendiri, asal kau mampu melawan sepuluh jurus seranganku, tidak sia-sia kau sebesar ini kau mempelajari ilmu silat dari ya. Tee, agaknya kau memang terlalu congkak dan tak kabur, ujar Coh Liuhi yang tertawa. Lengap suaranya laksana kilat tiba-tiba badannya menubruk ke arah imki. Soalnya dia maklum jalan satu-satunya untuk merobohkan lawan tangguh ini, hanya menggunakan kecepatan untuk menyergapnya. Oleh karena itu sedapat mungkin dia bergerak dengan menggunakan cepat asal sejurus dia. Kuasai memegang inisiatif penyerangan, kemungkinan dia punya harapan untuk menang dalam pertarungan jiwa ini. Memang kecepatan gerak serangan Coh Liuhi yang tak bisa dilukiskan, lebih cepat dari angin puyuh, lebih hebat dan dasyat dari sambaran kilat. Siapanya na baru saja dia bergerak, telapak tangan imki berbareng bergerak, kontan dia rasakan adanya selapis tembok tak kelihatan dari tenaga dalam dari ayunan tangan orang membendung dirinya, lebih celaka lagi karena kekuatan bendungan ini laksana gelombang ombak samudera yang bergulung tak putus-putus. Jangan kata Coh Liuhi yang, hak kekatnya tak berhasil merebut kesempatan bahwasannya dia pun tak berhasil mendekati lawan. Semula dia mengira hiduk air tak ubahnya dengan Cio Koan Im, ilmu silat orang mengutamakan permainan aneh dengan gerakan ajaib seperti orang main sulapan dengan jurus-jurusnya yang lincah itu, maka dia sangka mungkin dirinya masih kuasa menghadapi segala perubahan itu dengan kecerdikan otaknya untuk mengatasi dan mendahului lawan. Begitulah pertempurannya dengan Cio Koan Im dulu. Diluar taunya ilmu silat pelajaran induk air Im Ki justru jauh berlainan golongan dari aliran silat di dunia ini, ternyata ilmu silat induk air sama dengan julukan ini dapat dari gemblengan dari dalam air pula. Demikian pula kekuatannya seperti juga dengan air, meski kelihatannya halus dan tenang bahwasannya justru kuat atau melentur tak kenal putus, tiada barang yang kuat membendungnya kalau setitik air dapat melobangi batu maka air bah setidaknya bisa membuat gunung obol dan berubah bentuk, kontan hanyut tersapu bersih sejak dahulu kala, tiada sesuatu benda di alam dunia ini yang kuasa melawan kekuatan air. Baru sekarang Cio Liu Hiang yang bisa tidur di dalam air ini menyadari benar bahwa air lah kenyataan yang paling menakutkan di dalam jagad ini. Air yang tak kenal kasihan. Tapi Ker, turun tangan induk air justru lebih tidak kenal kasihan lagi, tidak kelihatan gayanya berubah, pukulan telapak tangan yang dasyat laksana amukan ombak samudera tau-tau sudah menindih tiba sehingga Cio Liu Hiang merasa sesak napas dan tak kuat bernapas lagi. Beruntun mengandalkan kegesitan dan kelincahan badannya dia sudah merubah berapa kali gerak perubahan, tapi setiap kali induk air mengayun sebelah tangannya, seluruh serangannya lantas kandas di tengah jalan, bahwa serangan sehebat dan selihai itu sedikit pun tidak menimbulkan suatu tekanan sekecil mungkin bagi Imki. Akhirnya Cio Liu Hiang menghela napas, katanya, tak heran orang-orang kangong sama takut kepadamu, karena siapapun yang bergebrak dengan kau, memang tiada harapan mereka bisa mengalahkan kau, mulut bicara sementara gerakannya kembali berubah 7-8 jurus pula. Walau dia insyaf peduli serangan jurus apapun yang dia lancarkan hanyalah sia-sia belaka, tapi gerak serangan secepat kilat itu masih terus berlangsung dan tetap berubah tak kunjung padam, soalnya begitu gerakannya sedikit lamban atau berhenti, mungkin badannya bisa tergenjat menjadi dendeng oleh tekanan kekuatan yang hebat itu. Terdengar induk air berkata dingin, aku sudah mengalah 47 jurus kepadamu apakah sudah merasa cukup-cukup, cukup, lebih dari cukup, silahkan kau membalas berapa jurus kau mampu melawan seranganku. Kukira sukar ditentukan, mungkin sejurus pun tak kuat melawan, namun mungkin pula aku mampu melayani 700 jurus, dengan bekal kepandayanmu sekarang bila kau mampu melawan 7-8 jurusku persilahkan kau pergi, kau tidak akan menyesal bocah sombong hardik induk air murka. Coba dulu kau sambut sejurus seranganku ini, di tengah bentakannya, tahu-tahu serangannya sudah bergerak menyongsong dengan tepukan ke muka Choh Liu Hiang. Letak kelihayan dari pukulan telapak tangannya ini, yaitu bukan saja lawan tak mampu menangkis, tidak bisa berkelit atau mundur, saya umpama seseorang yang sudah kecemplung di dalam air bah, kau hanya sekuatnya meronta dan berenang menanjak ke atas, mungkin kau masih mempunyai setitik harapan, sebaliknya jikalau kau ingin mundur untuk ganti napas, maka kau akan hancur terbawa oleh air bah, mati tanpa bisa terkubur secara layak. Choh Liu Hiang Ahli berenang dan tahu akan sifat air, sudah tentu dia cukup maklum akan pengertian teori ini. Akan tetapi begitu induk air tepukan telapak tangannya, dia toh tetap mundur ke belakang. Kelihatannya sudah dia sudah kecewa, dan putus harapan, maka dia tak berusaha untuk melawan, tiada keberanian untuk meronta dan berjuang di tengah gelombang air bah untuk menyelamatkan diri di dalam keadaan yang gawat ini, terpaksa dia pasrah nasib dan menunggu ajal saja untuk mengurangi derita. Kontan seperti layang-layang putus menangnya badan Choh Liu Aing lantas terpentang sung sang sumbel terhanyit oleh kekuatan angin pukulan induk air. Agaknya induk air sendiri pun melengak merasa di luar dugaannya. Bagi tokoh silat yang latihan ilmunya sudah setaraf kepandainya sekarang mirip juga dengan ahli catur yang sedang main asal lawan bergerak satu langkah, dia lantas sudah dapat memperhitungkan tujuh-delapan langkah susulan selanjutnya. Begitu Choh Liu Aing yang turun tangan, induk air lantas dapat mengukur dan paham sampai di mana taraf kepandainya ilmu silat Choh Liu Aing yang seperti dia paham menghitung jari-jarinya sendiri. Menurut perhitungannya paling Choh Liu Aing yang hanya mampu melawan tujuh jurus, siapa kira baru jurus pertama, Choh Liu Aing yang sudah dipukulnya mencelat terbang, maka langkah-langkah susulan dari serangan simpanan yang sudah dia siapkan jadi sukar dia teruskan. Bukan saja hal ini membuat dia merasa di luar dugaan, juga membuat dia terperanjat dan kecewa, sungguh dia tidak habis mengerti kenapa penilaian bisa meleset dan salah besar. Namun meski mengelak dan jalan pikirannya sedikit terpencar, kekuatan pukulannya masih belum sirna juga, kalau orang lain begitu dirinya terbelenggu di dalam kekuatan pukulan tangannya, jangan harap kau dapat meloloskan diri. Cuma berapa tinggi ilmu ginkang Choh Liu Aing memang benar-benar tak pernah terpikir olehnya. Biur ternyata Choh Liu Aing berhasil lolos dari belenggu kekuatan pukulannya dan menerjunkan diri ke dalam empang, selincah dan selicin ikan sekali berkelebat badannya lantas lenyap tak kelihatan lagi. Imki tertawa dingin, sekali berkelebat sebat sekali dia pun menyusul terjun ke dalam air. Dilihatnya gerak-gerik badan Choh Liu Aing di dalam air jauh lebih lincah dan cepat serta tangkas daripada dia berada di tengah udara. Tapi Imki sendiri juluki induk air, betapa pandai dan ahlinya dalam berenang, sudah tentu jarang ada orang yang bisa menandinginya. Apalagi di waktu berenang atau bergerak di dalam air, sekujur anggota badannya lantas ikut bergerak dan kerjasama secara sempurna. Gerakan kedua kaki terutama yang paling penting, jikalau mengenakan sepatu, betapapun kau pandai berenang gerak kecepatanmu pasti terpengaruh. Umpama di belakang ekor ikan kau tambah sirip lagi, maka ikan itu takkan berenang lebih cepat. Begitulah keadaan Choh Liu Yang, terasa olehnya sepasang sepatu di kakinya tiba-tiba menjadi berat seperti bandulan ribuan kati tapi dia tidak menjadi gugup atau keripuhan karena dia toh tahu dirinya takkan bisa melarikan diri. Bahwasannya dia memang tidak ingin pergi, maksudnya hanya ingin perang tanding dengan Imki di dalam air. Di daratan jelas dia bukan tandingan Imki, tapi di dalam air, walau kekuatan pukulan telapak tangan Imki masih kuasa dikembangkan dan betapapun jauh lebih berkurang dengan kekuatannya dibandingkan di daratan. Memangnya hanya air dalam dunia ini yang mampu memunahkan kekuatan air itu pula. Danau yang semula tenang itu, tiba-tiba beriak gelombang laksana kawah gunung yang mendidih seolah-olah dalam cuaca cerah matahari bersinar di pinggir laut tiba-tiba terbit angin badai, angin sedang mengamuk air lautan sedang murka. Seperti pula di dasar danau itu tiba-tiba muncul dua naga raksasa dari zaman purba sedang bergelut mati-matian, dua naga sedang berhantam, maka air pun bergolak dan berhantam pula. Murid-murid Sin Cui Kiong sama berlarian keluar menonton dengan kejut dan jantung berdebar-debar, air danau yang biasanya tenang dan jernih memangnya merupakan danau suci di mata pandangan mereka, kenapa tiba-tiba dapat berubah menjadi danau iblis. Lama-kelamaan air danau malah munkerat tinggi dan bergolak dengan dasyatnya, di bawah tingkah sinar matahari yang baru terbit, kelihatannya refleks sinar matahari sehingga matis lau dan tak terlihat jelas apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam air. Tampak air danau tiba-tiba tegak ke atas seperti dinding kaca itu cepat sekali sudah lenyap, permukaan air timbul gelembung-gelembung air besar seperti ada banyak siluman-siluman air sedang pestapora menyalakan api iblis sehingga air danau mendidih dan bergolak. Pemandangan yang aneh, hebat dan menakjubkan ini seolah-olah terasa membawa-bawa situasi yang tidak normal bagi pernafasan manusia, sehingga orang yang melihatnya bukan saja merasa berkunang-kunang, bulu kuduk pun merinding. Murid-murid Sin Cui Kong kebanyakan sejak kecil sudah didik masuk oleh induk air mereka tumbuh dewasa di dalam suasana seperti yang telah digambarkan di muka, sehingga dalam hati kecil masing-masing timbul rasa tinggi hati dan merasa harga diri mereka jauh lebih suci dan agung dari orang lain, seakan-akan kehidupan mereka dalam Sin Cui Kiong mirip kehidupan dewa tak itu jauh sekali dibanding kehidupan masyarakat besar di dunia pada umumnya, maka tidaklah pantas bila mereka pun mempunyai perasaan biasa seperti manusia umumnya, oleh karena itu mereka tak tahu apakah itu sebenarnya cinta, selamanya tak tahu pula apa pula yang diartikan benci terutama ketakutan adalah merupakan suatu hal yang mereka rasa paling lucu dan menggelikan. Akan tetapi hari ini mau tak mau timbul rasa kaget dan keheranan luar biasa yang tak mungkin mereka lesapi sebelum ini, mereka merasa seakan-akan bakal datang semua bencana yang takkan terlawan akan menerpa atas badan mereka. Malah ada di antara yang menyangka dunia kehidupan mereka indah selama ini sudah runtuh dan porak-poranda. Kiong Lamian juga ikut memburu keluar matanya berkaca-kaca berlinang ngait mata, tapi melihat keadaan yang aneh dan luar biasa pada permukaan air danau yang bergolak itu, rasa pedih hanya seketika sirna diganti rasa kaget dan takut. Melihat kedatangannya, serempak orang-orang yang lain sama merubung maju semua sama bertanya, apa yang telah terjadi walau hati Kiong Lamian seperti juga keadaan mereka, kaget dan heran tapi melihat kelakuan yang ketakutan dan tergopoh itu, terpaksa sedapat mungkin dia mengendalikan diri, maka dia lantas membujuk mereka malah, tak menjadi soal, mungkin ada angin, tapi sekarang tiada angin sucu, ada orang yang meratap malah, lekas kau turun melihatnya, lebih baik kau pergi tanya kepada Suhu, mana Samci tanya Kiong Lamian ragu-ragu. Seseorang segera menjawab, Samci dan Kin Muai mengompres keterangan ketiga tawanan itu Kiong Lamian menggigit bibir, akhirnya dia ambil putusan, selimcah burung camar tiba-tiba badannya melejit ke pinggir danau, tapi belum lagi dia terjun ke air, tiba-tiba segulung gelombang ombak besar menerpa ke arahnya, belum lagi dia sempat berdiri tegak, kontan dia terdorong mundur sempoyongan oleh gelombang ombak. Sekian lamanya dia berdiri menjublek saking kaget, tiba-tiba dia putar badan lari masuk ke lotenya sendiri, hanya dari tempat tinggalnya saja dari bagian luar yang bisa memasuki istana di bawah air. Empat gadis yang bertugas di dalam istana di bawah air sudah pucat pias ketakutan dari tadi, meski mereka tidak melihat bergolaknya permukaan air danau yang begitu hebat, tapi getaran air yang menerjang dinding gunung kedengarannya laksana gugur gunung, seolah-olah sampan kecil yang terkepung di dalam gelombang pasang di lautan samudera raya, suara keras laksana gempa bumi yang dasyat itu malah lebih menciutkannya li orang lagi, sehingga terasa bumi seperti kiamat dan merekah. Begitu berlari masuk kionglam yang lantas mementak dengan suara bengis, di mana suhu gadis-gadis itu geleng-geleng kepala, sahutnya gemetar, entah di mana sejak tadi kaliankan berada di sini, kenapa bisa tidak tahu semula beliau suruh kami gotong amari pakaian itu ke dasar danau, tapi tiba-tiba pula suruh mengembalikan ke tempat semula, terus suruh kami menyingkir keluar, waktu kami mendengar suara gaduh ini dan memburu kemari, beliau sudah tak kelihatan lagi bayangannya, kionglam yang mengerut kening, setelah berpikir tiba-tiba dia bertanya, apakah ada orang lain yang masuk kemari tadi ti, tiada sahut salah seorang gadis. Sebetulnya dialah salah satu gadis yang tertekuk oleh tutukan coh liuhi yang serta dikompes keterangannya itu, hiatu mereka adalah imki sendiri yang membebaskan. Dalam waktu dan situasi seperti ini mana dia berani banyak icara. Setelah membanting-banting kaki tanpa ragu kionglam yang segera terjun diri ke dalam air, suara yang kumandang di lorong bawah tanah semakin dasyat, soalnya dinding kedua sampingnya menimbulkan gemas suara yang mendengung dalam air. Belum lagi kionglam yang keluar dari lorong di dalam air itu, dari kejauhan sudah dilihatnya dua orang tengah bergelut laksana dua ekor naga di tengah danau, betapa cepat gerakan kedua orang di dalam air itu jelas tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Luas danau ini ada puluhan tombak, kedua orang yang sedang berhantam ini seolah-olah sudah menduduki seluruh luas danau kecil ini. Pertama kali kionglam yang melihat pertempuran mereka, keduanya masih berada di sebelah kanan, tapi kejap lain tahu-tahu sudah berada di danau sebelah kiri. Lantaran gerakan mereka terlalu cepat, maka gerakan badan dan tipu-tipu serangan mereka jadi tak begitu jelas dan seperti tak mengandung perubahan yang menakjubkan, gelombang pasang yang terjadi di dalam danau bukan lantaran gerak perubahan silat, yang dilandasi kekuatan hawa murni, kebanyakan adalah karena kecepatan gerak badan mereka yang terjang sana terjang sini, semakin cepat tenaga pembawaan dari luncuran badan mereka semakin besar pula tenaganya. Kalau mereka bertempur di atas daratan perbawa pertempuran ini tentu tak sedasyat ini, karena orang yang menerjang air dan air menerjang air pula, setitik tenaga saling terjang menjadi puluhan tenaga demikian seterusnya dari kecil bertambah besar. Dan lantaran air itu sendiri bergerak tak henti-hentinya, maka gerakan badan mereka yang memang cepat menjadi didorong semakin cepat pula, pertempuran dalam keadaan seperti itu, bukan saja harus menggunakan setiap titik tenaganya sendiri, kau pun harus bisa memanfaatkan setiap tenaga gerakan air itu sendiri, ada saat orangnya terdampar oleh kekuatan gelombang air, sehingga permainan silat dengan tipu-tipunya yang lihai sudah tak bisa terkendali dan terkontrol pula. Pertempuran dasyat itu bukan saja merupakan pertempuran yang tiada taranya di seluruh jagad sungguh merupakan perkelahian yang menakjubkan setiap insan manusia yang bisa menyaksikannya, kecuali mereka yang mengalami sendiri pertempuran ini, siapapun takkan bisa meresapi kedasyatan yang nyata. Demikian keadaan Kiong Lamian, ia berdiri menjublak dalam air, air danau serasa menyumbat tenggorokannya, namun dia seperti tak merasakan sungguh tak pernah terbayang di dalam benaknya tokoh siapa yang mampu bergebrak melawan induk air Imki, lebih tak nyana lagi setelah bertempur sekian lamanya, lawan masih belum kelihatan terdesak di bawah angin. Di dalam pusaran air yang bergiru cepat hak kekatnya ia sukar membedakan lagi wajah dan gerakan badan Chowliu yang, cuma di dalam matanya lapat-lapat sudah terbayangkan orang macam apa sebenarnya Chowliu Hyang itu. Maka terbayang olehnya senyuman gagah seorang laki-laki yang memabukan kalbu, serta tingkah lakunya yang bermalas-malas itu. Chowliu Hyang pasti Chowliu Hyang adanya, kecuali Chowliu Hyang tokoh macam apalagi yang mampu bertanding dengan induk air sampai demikian? Sebetulnya tatkala itu keadaan Chowliu Hyang sudah payah bukan malu dia sudah mengeluh dalam hati, kalau bukan karena bekal kecerdikannya dalam setiap menghadapi perubahan sehingga dengan sepenuh hati dia berhasil memergunakan kekuatan pusaran air, mungkin sejak tadi dia sudah terkubur di dasar danau. Terasa tekanan yang harus dipikulnya semakin lama semakin berat, seluruh urat nadi dan jalan darah dalam tubuhnya seolah-olah hampir meledak, malah darah sudah mulai merembes dari kedua lubang hidungnya. Baru sekarang benar-benar dia sadari, bergebrak di dalam air, sedikitpun dirinya tetap tak punya harapan untuk mencari jalan hidup. Memangnya ilmu pukulan induk air pasti gemblengan di dalam air, kalau pukulan orang lain tidak bisa menunjukkan perbawanya di dalam air, sebaliknya pukulannya paling hanya sedikit berkurang saja kekuatannya. Terasa olah coh liuhi yang air yang menghimpit badannya di seluruh badannya semakin kencang dan rapat, menjadi keras dan kental seperti air darah, lambat laun gerak-geriknya menjadi lamban dan kaku semakin lama tak bisa bergerak dan bergeser. Posisinya sudah terdesak ke pinggir jurang kematian. Siapa tahu gerak-gerik permainan sila induk air imki ternyata juga menjadi lamban serupa angkat tangan atau menggerakan kaki lambat laun sudah menunjukkan tenaga tidak memadai keinginan hati pula. Sudah tentu gerang coh liuh yang bukan kepalang, memangnya dia tak habis mengerti karena luakang induk air yang besar dan kuat serta semangatnya yang bergairah tadi bisa begitu cepat terkuras menjadi lemas, tapi cepat sekali dia pun sudah paham akan duduk persoalannya. Bahwasannya imki bukan kehabisan tenaga, tapi adalah patah semangatnya karena lambat laun kehabisan pernapasan. Seperti diketahui coh liuh aing berhasil meyakinkan semacam pernapasan yang serba misterius dan tak mungkin dimengerti orang lain, di dalam air boleh dikata dia seperti pula berada di daratan, bebas dan aktif tapi orang lain justru tidak bisa memadai keadaan dirinya ini. Apalagi di dalam menghadapi suatu pertempuran dasyat orang memerlukan pernapasan segar, memang di sini pula letak kunci kalah atau menang seseorang di dalam menghadapi pertandingan sengit dan lama. Hawa yang bertahan di dalam tubuh induk air dengan cepatnya terkuras keluar, saat mana napasnya sudah hampir berhenti dan amat lemah, dalam badannya sudah terasakan lelah dan kecapaian yang tak bisa tertahankan lagi, malah serasa hampir pingsan dan kepala pun sudah pusing tujuh keliling. Chow Liu yang cukup tahu bila dia memberi kesempatan kepada orang untuk menongolkan kepalanya ke permukaan air menghirut napas, maka dirinya tentu akan kalah total, karena hawa atau pernapasan bisa berganti namun tenaga atau kekuatan tak mungkin dibangkitkan pula dengan adanya pergantian napas ini. Maka betapapun dia tidak akan membiarkan orang ganti napas. Tampak badan induk air tiba-tiba terbalik, badan bagian atasnya celentang, punggung kakinya terjulur lempang di dalam waktu yang amat singkat. Beruntun dia sudah melancarkan sembilan kali tendangan maut. Meski tendangan kakinya tak mengenai Chow Liu yang tapi hasilnya menimbulkan bui-bubi air yang bergulung-belung di sekitar badannya dan mumbul naik ke atas dobi air semuanya mengandung kekuatan hawa murni yang hebat laksana pelor besi menerjang kepada Chow Liu yang. Untuk meluputkan diri dari serangan tendangan bui-bubi air ini sebetulnya bukan soal sulit bagi Chow Liu yang, tapi bila dia mundur, badan Imqi akan berkesempatan meminjam tenaga jejakan kakinya di dalam air untuk melesat naik menerjang ke permukaan air. Begitulah kenyataannya seperti pelor secara otomatis saja dobi-bubi air itu berbondong-bondong menyerang ke depan sementara badannya laksana roket meluncur ke atas. Kelihatannya Chow Liu yang sudah tak kuasa merintangi aksi orang tapi dalam gugupnya tahu-tahu tanpa hiraukan segala akibatnya sebat sekali dia menubruk maju malah memeluk kencang kedua paha orang. Sudah tentu pimpinan Imqi tidak pernah membayangkan Chow Liu yang bakal melakukan perbuatan yang rendah dan tidak tahu malu ini untuk menyerempet bahaya, di dalam waktu sesaat karena kebingungan dia tak tahu kira bagaimana dia harus membebaskan diri, tahu-tahu badannya malah sudah terseret turun pula ke dasar danau. Saking besar, kaget dan malunya, kontan telapak tangannya terayun menepuk ke batok kepala Chow Liu yang dengan kedua tangan memeluk kedua paha orang, bukan saja Chow Liu yang tidak bisa menangkis atau berkelit, dia pun tak bisa melepaskan orang, karena begitu tangannya lepaskan pelukannya, maka kaki Imqi akan menendang tepat di alat vitalnya. Jalan satu-satunya dia hanya sundulkan kepalanya dengan sekuat tenaga ke perut Imqi, sehingga badan orang tersunduk mundur bergerak ke belakang sudah tentu tepukan tangan pun tak mengenai sasaran. Permainan Chow Liu yang memang terlalu brutal, saking marah Imqi rasakan sekujur badannya menjadi lindung mengejang. Kecuali Hiong Niu Chu selama hidupnya boleh dikata belum pernah badannya dipeluk laki-laki lain, entah karena memang pernapasannya yang sudah sesak, badannya seketika menjadi lemah gemulai, sedikit pun tenaga tak mampu dikerahkan lagi. Sudah tentu Chow Liu yang sendiri maklum perbuatan yang dia lakukan sungguh amat memalukan, tapi bila seorang sedang merontah dalam bergelut dengan marah bahaya demi menyelamatkan jiwa, masakan dia harus pikirkan soal malu segala. Betapapun dengan badan Imqi terjengkang ke belakang karena sundulan kepalanya tadi, segera dia menerjang naik ke atas kedua tangan orang dengan badannya diadekap, sementara kedua kakinya memegang paha orang. Mirip dengan ikan gurita dengan kencang seluruh badan Imqi dia belit kencang sampai tak kuasa merontah lagi. Dilihatnya kedua bole metu Imqi sudah terbalik dan semakin memutih, buih-buih hawa mulai merembes keluar dari ujung mulutnya, tak berselang lama lagi orang pasti akan mampus kehabisan nafas di dalam air. Terang kemenangan bakal diperoleh pasti oleh Chow Liu yang, meski kera kemenangan yang ditempuhnya kali ini tak boleh dibanggakan, betapapun menang tetap menang, peduli kemenangan macam apapun, yang jelas jauh lebih baik daripada menderita kalah. Tak nyana pada saat itu pula, tiba-tiba rasakan adanya segulung kekuatan besar yang menerjang naik dari bawah badannya sehingga mereka berdua keterjang mumbul ke atas. Kiranya tanpa disadari mereka berdua tepat danau persis di atas batu bundar di mana terdapat mulut semburan air besar itu. Kiong Lamian segera menekan tombol mak air mancur di tengah danau itu segera menyemprotkan tenaga semburan airnya ke atas. Kontan Chow Liu yang bersama Imqi sudah keterjang naik mumbul ke permukaan air. Chow Liu yang tahu asal Imqi diberi kesempatan menghirup hawa berganti nafas, dia takkan kuat memiting dan menyekapnya lagi, tapi betapapun kedua kaki tangannya tak boleh lepas atau kendor pelukannya. Tiba-tiba pandangan matanya menjadi terang, ternyata mereka sudah mumbul ke permukaan air bersambung jelit 43. Terima kasih.